Tepat seperti apa yang dirasakan Minto, aku pun merasakan hal yang sama. Seorang wanita tua dengan kulit yang terlihat sudah keribut, sedang berdiri mengenakan pakaian layaknya anak muda. Terlihat sedang bercanda tawa dengan gaya genitnya. Bila membayangkan apa yang aku saksikan ini, dengan apa yang pernah hampir aku lakukan dengan wanita ini, rasanya ingin memutar waktu dan menghapus semua bagian yang merekam tentang kejadian itu. Ini benar-benar gila, sangat gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Briss Horror. Untuk cerita kali ini, datang dari sebuah akun kaskus bernama Metamorphosis, dengan judul Ceritan Malam. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, kita ikuti cerita selengkapnya hanya di Briss Horror. Kenapa, Zah? Kamu lupa cara berbutuh? Ucap Minto sedikit meledek, melihatku hanya terdiam tanpa melakukan apa-apa. Setelah lama berpikir akhirnya, aku putuskan untuk melanjutkannya. Dan seperti apa yang telah aku duga, untuk kali kedua, basuhan air yang seharusnya menyejukkan. Dan, gini, laksana tumpahan air keras yang membakar wajah ini. Sial! Apa-apaan ini? Makiku, seranya menutupi wajah dengan kedua telapak tanganku. Hei, Zah! Kamu kenapa? Tanya Minto dengan kebingungan. Aku baik-baik saja, Toh. Sebaiknya, kamu sholat sendiri dulu. Jawabku, sambil berancak pergi meninggalkan Minto yang masih terdiam kebingungan. Cukuplah aku sendiri yang menanggung hasil perbuatanku. Duduk sini, nak Rizya. Ucap pasuku. Begitu melihat kehadiranku, sepertinya dia sudah mengerti dengan apa yang aku rasakan. Sepertinya, kamu sudah melangkah terlalu jauh. Sangat jauh, hingga kamu tidak menyadari dampak buruk dari semua perbuatanmu. Helaan nafas pasuku begitu dalam, seakan sedang menerawang risiko-risiko yang akan aku hadapi. Tempat yang kamu datangi itu, sudah sangat terkenal keangkerannya. Itu merupakan suatu tempat di mana manusia mengadakan perjanjian dengan setan. Untuk sebuah kekayaan ataupun daya pikap. Tidak semua orang bisa dengan semudah itu bertemu dan mengadakan perjanjian dengan mereka. Ucap pasuku kembali menjelaskan. Malam ini, kita akan coba menyadarkan teman kamu itu. Semoga semua ini belum terlambat. Suasana malam ini sungguh terasa berbeda. Perasaan mencekam bercampur dengan harapan. Cemas akan kondisi indera, seakan. Menjadi sebuah melodi menakutkan. Di tengah kesunyian malam yang mulai merambat ke titik kesempurnaan. Tepat jam sembilan malam akhirnya, sosok yang kami nantikan menampakkan wujudnya. Mas Tikin, sosok yang dalam beberapa jam ini menjadi sosok yang sangat aku rindukan kehadirannya. Wah, Pak Risa. Seperti melihat hantu saja ketika melihat saya, ucap Mas Tikin, yang merasa sungkan, mendapat perhatian yang lebih dariku. Andekan mereka mengerti kecemasan yang aku rasakan, tentu mereka akan memakluminya. Terlihat raut kebahagiaan di wajah Mas Tikin, melihat keadaanku yang sudah pulih kembali seperti sedia kalah. Nak Tikin, bagaimana? Dengan barang-barang titipan saya. Tanya Pak Suku sambil, memperhatikan tas plastik yang berada di tangan Mas Tikin. Semuanya ada, Pak. Jawab Mas Tikin, serahnya menyerahkan tas plastik yang berada di tangannya. Beberapa pemuda desa yang ikut menyertai Mas Tikin, seperti, sudah mengerti dengan apa yang harus dikerjakannya. Kini barang-barang yang sudah dikeluarkan, segera tersusun rapi dalam wadah besar yang terbuat dari anyaman bambu. Mataku terbelalak menyaksikan apa yang aku lihat. Untuk keberapa kalinya, aku harus berhadapan dengan apa yang dinamakan sesajin. Itu hanya persyaratan dik, sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Ucap Pasuku, seakan mengetahui apa yang aku pikirkan. Mari kita mulai. Tepukan tangannya di bahuku menandakan keyakinannya akan berjalan lancarnya semua prosesi ini. Apapun yang terjadi, besok, kita harus mencari rumah Mbah Warsono. Terlihat anggukan kepala dari Minto dan Mas Tikin, tanda menyetujui apa yang aku usulkan. Sebelum kita mulai prosesi ini, saya cuma berpesan, tetap pejamkan mata. Walaupun kalian merasakan atau mendengar sesuatu, Pasuku mencoba memberikan arahannya. Dengan perlahan Pasuku, mulai memadamkan lampu kamar dan menggantikannya dengan cahaya lilin. Wangi aroma kemenyan pun mulai merbak di antara kepulan asap. Terlihat tangannya memberikan apa-apa agar kami memejamkan mata. Seiring dengan rapalan yang keluar dari mulutnya, entah apa maksud dari semua ucapannya itu. Hingga akhirnya secara perlahan, suara Pasuku mulai mengecil dan akhirnya hilang ditelan kesunyian malam. Hawa di dalam kamar yang semula terasa hangat, kini mulai menjadi berganti dingin. Aku ingin rasanya membuka mata ini dan melihat apa yang sedang terjadi. Tapi, kekhawatiran atas keselamatan Indra membuatku mengurungkan semua keinginan itu. Sah! Suara begitu pelan, terdengar jelas di telingaku. Sangat pelan dan hampir menyerupai sebuah desaan bila dibandingkan dengan sebuah ucapan. Aku coba untuk mengenali ciri dari suara itu. Dan akhirnya, aku bisa pastikan. Itu bukan suara minto dan mastikin yang aku kenal. Ini, jelas suara Indra. Suara yang sangat familiar di telinga ini, walaupun aku harus mendengarnya dengan mata terpecam. Tolong! Jangan tinggalin aku, sah! Aku belum ingin mati. Ibarasanya jika harus mendengar suara Indra yang penuh dengan keputusasaan dan penderitaan. Andai saja aku tidak teringat dengan apa yang dipesankan pasuku, tentu aku sudah membuka mata dan membalikan badan untuk melihat apa yang terjadi pada Indra. Selang beberapa kembali, suara-suara itu terdengar di telingaku, begitu menggelitik hasrat untuk membantunya. Cukup! Aku sudah tidak kuat lagi. Aku memaki semua rasa ketakutan yang aku alami. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk membuka mata. Belum sempat mataku terbuka. Sebuah suara kembali terdengar tepat di samping kiriku. Dilanjutkan, dengan langkah kaki yang agak panik dari pasuku yang telah berada di depan kami. Kini tanpa menghiraukan perkataan pasuku, agar kami tidak membuka mata. Aku apikan. Dan benar saja, setelah mataku bisa melihat dengan sempurna, terlihat Minto yang terbaring di lantai dengan posisi menggelepar-gelepar. Tolong, nyalakan lampunya, perintah pasuku. Dengan segera, aku menuju saklar lampu dan menyalakannya. Mas Dikin yang semula hanya terduduk keheranan, kini mulai membantu pasuku, mencoba menenangkan Minto yang bergerak tidak terkendali. Tangan-tangan pasuku bergerak, seperti layaknya orang yang sedang menarik sesuatu dari tubuh Minto. Perlahan, gerakan Minto yang semula tidak terkendali, kini mulai melemah. Seiring dengan kesadarannya yang berangsur-angsur pulih, wajah pasuku yang terlihat kelelahan, kini terduduk di samping Minto dengan nafas yang sedikit memburu. Lain kali, tolong turuti apa perkataan saya. Gara-gara kalian semuanya jadi berantakan, ucap pasuku dengan nada pelan, tapi berisi sebuah kemarahan. Dengan wajah memelas, Minto meminta maaf atas kesalahan yang telah dia perbuat. Akhirnya, prosesi ritual ini kami hentikan tanpa membuahkan hasil apapun. Dan, Indra masih terbaring, tidak berdaya di pembaringan. Biar saya yang menemani di sini. Kalian istirahat saja. Pasuku memperjelahkan kami untuk pergi, lalu kami kembali duduk dan merapalkan sesuatu. Sebenarnya, apa yang lu lihat, Tok? Tanyaku, setibanya di kamar dan mulai merepakan diri di pembaringan. Terlihat pandangan Minto memandang langit-langit, seperti sedang membayangkan sesuatu. Sesekali, tatapannya menatap Mas Dikin yang sedang menggelar tikar sebagai alas tidurnya. Aku melihat ada sesuatu yang sedang bersama Indra. Wajah dan tubuhnya dipenuhi bulu yang sangat lebat. Sorot matanya tajam dengan dua tanduk kecil di kepalanya. Tapi, aku bisa bilang, makhluk itu seorang wanita. Karena, memiliki sepasang payudara yang terlihat menggelambir melebihi batas pinggangnya. Sesekali, tatapan matanya menatap ke arah Kamuza. Tapi setelah aku perhatikan, dia bukan sedang memandang kamu. Tapi, memandang seseorang yang berada di sudut kamar, tepat di belakang kita duduk. Seseorang, terlihat Mas Dikin, yang semula merepakan diri, kini kembali duduk dan mencoba menyimak apa yang Minto katakan. Ia, seseorang yang terduduk meringkuk di sudut kamar yang gelap. Dia seperti menunjuk dan mengucapkan sesuatu. Tapi, gak bisa aku dengar suaranya. Tapi, bisa aku pastikan, dia ketakutan dengan makhluk yang bersama Indra. Dan ketika aku mencoba kembali melihat Indra, makhluk yang berada di depan tadi sudah menghilang. Seketika nafasku menjadi sesak. Setelah itu, aku tidak bisa lagi mengingat apa yang terjadi. Semakin lama, semakin banyak penampakan yang kita lihat. Sebaiknya kita mulai mencari jalan keluar dan mengakhiri ini semua. Ucapku, sambil menatap wajah Minto dan Mas Dikin. Maksud, Pak Reza? Ya, seperti yang tadi aku bilang. Besok, kita mulai ke rumah Mbah Warsono. Zak, bagaimana dengan Indra? Biar Indra untuk sementara, kita percayakan pada pasuku. Bagaimana? Tanyaku, berharap persetujuan dari mereka. Setuju! Jawab mereka semua serempak. Dan akhirnya, kami memutuskan untuk berangkat sebelum sinar matahari pagi mulai menampakkan sinarnya. Tepat jam setengah enam pagi, kami berpamitan pergi. Dengan berbekala pejangan yang diberikan oleh pasuku, akhirnya, kami kembali menabaki jalan raya yang masih terlihat gelap dan berkabut dengan segala misteri di dalamnya. Rasa kantuk yang masih menggelayuti mata, membuatku kembali tertidur dan terlelap di alam mimpi. Sebuah mimpi yang mengantarkan aku pada pertemuan yang kedua pada sosok pembesar kerajaan yang pernah memberiku petunjuk sebelum mulai semua perjalanan ini. Lambayan tangannya di antara pohon-pohon besar yang berada di pinggir jalan, seperti mengajakku untuk menghentikan laju kendaraan. Mas Dikin, berhenti mas! Teriakku dengan nada panik. Minto dan Mas Dikin yang berada di bangku depan, terlihat sedikit terkejut dengan teriakanku yang tiba-tiba menggelegar. Gila kamu, Sa! Jangan dadakan gitu dong! Ucap Minto yang hampir mengucapkan supah serapa. Ketika Mas Dikin ikut menghentikan mobil seiring teriakanku. Maaf, To. Di sini tempatnya. Bergegas. Aku mengambil tas pinggang yang selama ini aku letakkan di bawah bangku mobil. Terlihat Minto dan Mas Dikin saling pandang. Wajah mereka menggambarkan keheranan atas apa yang aku lakukan. Lo, kok malah pada pengong? Ayo cepat, ucapku. Sambil beranjak turun disertai tatapan mata tidak percaya diri. Dari Minto dan Mas Dikin. Sa! Tunggu! Wah, kamu serius nih? Terdengar suara Minto dan Mas Dikin dari kejauhan. Terlihat, mereka mulai berlari menyusulku yang sudah berlalu menyeberangi jalan. Dengan nafas tersengal-sengal, kini Minto dan Mas Dikin sudah bisa mensejajarkan langkahnya denganku. Wah, Zak. Benar-benar. Kamu ini orangnya susah ditebak. Iya nih, Pak Reza. Dadakan banget. Habis dapat wangsit ya, Pak. Ucap Mas Dikin setepaknya. Aku hanya tersenyum mendengar jandaan Mas Dikin tanpa pernah menjawab bahwa ucapan Mas Dikin tepat adanya. Entah kenapa langkah kakiku terasa ringan untuk pelangkah. Lebatnya hutan dengan pohon besar dan rimbunan semak pelukar. Seakan, tidak menjadi penghalang pagiku untuk menapaki jalan mencari keberadaan bahwa Rzono. Kamu pernah kesini, Zak? Kok sepertinya kamu tahu jalannya sih? Padahal ini bukan jalan setapak. Dimana-mana hanya pohon besar dan semak pelukar. Dan... Dan apa, Pak? Tanya Mas Dikin begitu minto menghentikan ucapannya. Aku yakin banget, masih banyak hewan liar disini dan mungkin banyak yang puas. Lanjut minto dengan mimik ketakutan. Sinting kamu, Tok. Mana pernah aku kesini? Ucapku. Sambil terus melanjutkan melangkah hingga akhirnya setelah jauh masuk ke dalam hutan, langkahku terhenti. Seiring dengan tatapanku yang coba mengamati sesuatu yang berada di kejauhan. Pak Riza, cepat lihat. Tunjuk Mas Dikin pada sesosok orang yang sedang berjalan di tengah lepatnya hutan. Di bundaknya, terlihat kayu-kayu yang terikat. Hal yang pertama kali aku pikirkan adalah, ini adalah manusia yang sedang mencari kayu bakar di tengah hutan bulantara. Pisss, jangan tunjuk-tunjuk sembarangan. Gak boleh. Terlihat, Minto menepiskan tangan Mas Dikin dan mencontohkan agar Mas Dikin menggiki jarinya dan meludahkannya. Astagatok, itu ajaran dari mana lagi? Aneh banget kamu, ucapku. Sambil melarang Mas Dikin melakukan apa yang dicontohkan oleh Minto. Tatapanku kembali menatap seseorang yang kini terlihat sedang memungut ranting kayu-kayu yang berjatuhan. Cahaya matahari yang terhalang lepatnya di daunan memaksaku bekerja ekstra keras untuk melihat bentuk rupanya. Dan semuanya terasa sia-sia karena keterbatasan jarak pandang. Tanpa meminta persetujuan dari Minto dan Mas Dikin, segera aku langkahkan kaki untuk menghampiri sosok yang menggelitik rasa penasaran ini. Yakin kamu, siap? Tanya Minto sambil menarik bahuku. Baru kali ini aku merasakan keyakinan sebesar ini. Tepukan tanganku pada jari-jari Minto yang berada di bahu. Cukuplah mewakili keyakinan yang aku rasakan. Permisi, Mbah. Numpang tanya. Apa Mbah kenal dengan Mbah Warsono? Laki-laki tua itu tetap terlihat sibuk memunguti ranting kayu. Hanya segelas dia menatap kami, lalu kembali lagi sibuk dengan kesibukannya sendiri. Ada rasa tongkol di hati ini mendapati pertanyaanku seperti sebuah pertanyaan. Yang tidak bermakna apa-apa. Sekali lagi, maaf Mbah. Apa Mbah kenal dengan Mbah Warsono? Tanyaku sekali lagi, dengan nada yang sedikit lebih meninggi. Kamu pikir, saya tuli. Jawabnya, pelan, sambil melemparkan sepatang ranting kecil yang hanya berukuran satu telunjuk jari ke arah tubuhku. Tapi, efek sakit yang ditimbulkan sangat luar biasa. Ranting kayu yang ringan itu memberikan efek dari sebuah lemparan batu berukuran seputir telur ayam. Kernyitan di dahiku sudah cukup memberitahukan kepada Tikin dan Mas Pinto akan sakit yang aku rasakan. Ikut saya. Laki-laki tua itu berjalan mendahuli kami dengan langkah tegap seperti tidak ada beban di budaknya. Ingin rasanya aku menawarkan diri untuk membantunya. Tapi, sebuah kesalahpahaman bisa berakibat fatal buat kami. Hingga semua keinginan ini hanya tertahan menjadi sebuah keinginan. Seperti tanpa halangan yang berarti, laki-laki tua itu berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Berjalan semakin cepat hingga memaksa kami untuk berlari-lari kecil. Hingga akhirnya kami disambut oleh sebuah kubu kecil yang berada di tengah lebatnya hujan. Kalau kalian haus, silakan ambil airnya di situ. Ucap laki-laki tua itu sambil meletakkan kayu yang berada di bundaknya. Sebuah tembikar besar yang terbuat dari tanah liat tampak berada tepat di bawah sebuah pohon besar dengan air cernih di dalamnya. Tanpa menunggu lama, segera kami menciduk air dengan menggunakan kayu patok kelapa yang sepertinya sengaja dipersiapkan untuk wadah meminum. Segarnya air yang mengalir membasai tenggorokan ini seperti menghapus dahaka yang kami rasakan selama perjalanan. Sejenak kami memperhatikan laki-laki tua itu seperti sedang melakukan pemanasan ringan. Gerakan-gerakan yang diperlihatkannya sepertinya tidak menunjukkan usianya yang sudah senja. Dari semua tingkah laku yang diperlihatkannya, cukuplah untukku membuat suatu kesimpulan bahwa laki-laki tua yang berada di hadapanku adalah Mbah Warsono. Seorang ahli kandurakan yang menghilangkan dirinya dalam lebatnya hutan. Terlihat, jari tangannya menunjuk ke arahku. Dengan langkah ragu, aku menghampiri Mbah Warsono entah apa yang akan dilakukannya. Sebelum saya menjawab semua pertanyaan kamu, saya ingin bermain-main sebentar. Suara khas laki-laki tua ini kini terlihat sedikit ramah dengan candanya. Dengan menggunakan telapak tangannya, laki-laki tua itu memukul sebuah pohon dengan ukuran lingkar diameter pohon yang cukup besar. Untuk pukulannya yang pertama, di antara rasa percaya dan tidak percaya, aku melihat rimbunya daun yang menghiasi batang pohon terlihat berguguran. Begitu juga dengan pukulan yang kedua. Guguran daun yang percatuhan terlihat semakin banyak, dan itu cukup untuk menimbulkan rasa takut di hatiku melihat tenaga dalamnya yang sangat luar biasa. Hingga akhirnya, di pukulan ketiga, yang memaksaku harus mengundurkan langkah. Tiba-tiba, semuanya terasa gelap. Aku tidak sadarkan diri, hingga akhirnya, aku mendapati diriku sudah berada di dalam kubuk. Dengan Minto dan Mastikin yang terduduk diam menemani. Seluruh badanku benar-benar terasa sakit untuk digerakkan. Apa yang terjadi? Tanyaku kepada Minto dan Tikin yang sedikit memandang aneh ke arahku. Buset! Kamu pernah belajar sesuatu di berguguran Peladiriza? Aku hanya menggeleng, mendapati pertanyaan dari Minto, dan berharap adanya penjelasan lanjutan dari Minto. Hingga akhirnya Mastikin menjelaskan apa yang sudah terjadi. Wah! Yang benar! Tanyaku, dengan nada tidak percaya. Benar, Pak. Di saat pukulan Mbah Warsono yang terakhir, Bapak tiba-tiba terjatuh. Tapi, itu hanya sebentar. Setelah itu, Bapak terlihat menggeram-geram layaknya harimau. Coba lihat, cari Pak Reza yang kotor karena tanah. Semua itu karena Pak Reza. Terlihat mencakar-cakar tanah, tempat Pak Reza terjatuh. Aku mencoba menyimak dan memaknai semua penjelasan Mastikin. Ini sangat tidak mungkin. Bagaimana aku yang sejari kecil, sama sekali tidak berhubungan dengan seni peladiri, bisa melakukan hal seperti itu. Hingga akhirnya, Mbah Warsono mencoba memancing Pak Reza untuk berdiri. Kalau saja aku, bawa alat perekam, Zah. Aku udah rekam tuh peristiwa ketika kamu berpencak layaknya pendekar yang sudah menguasai jurus secara mahir. Bahkan Mbah Warsono, yang mahir aja, terlihat agak kewalahan. Keren, Zah. Keren. Mendengar penjelasan Minto, bukannya membuatku merasa menjadi bangga ataupun hebat. Justru aku merasa menjadi aneh dengan semua penjelasan ini. Balurkan ini di tubuhnya. Terlihat Mbah Warsono, hadir dengan membawa sebuah bambu yang berisi minyak yang menyerupai minyak sayur. Dan menyerahkannya kepada Mastikin untuk dibalurkan di tubuhku. Sesaat setelah dibalurkan, rasa sakit di tubuhku terlihat agak mulai membaik. Coba, saya lihat keris yang kamu bawa itu. Ucap Mbah Warsono seperti, seseorang yang sudah dengan pasti mengetahui apa yang aku bawa. Perlahan aku ambil gulungan kain yang berisi raja dari dalam tas dan menyerahkannya pada Mbah Warsono. Terlihat wajah Mbah Warsono mengagumi apa yang sedang berada di tatapan matanya. Sebuah keris atau kucang kini sudah tersingkap dari kainnya. Dari mana kamu mendapatkan ini? Tanya Mbah Warsono mencoba mencari tahu. Setelah panjang lebar menjelaskan asal-muasal aku mendapatkan keris itu. Kepala Mbah Warsono terlihat mengangguk. Seperti memahami sesuatu. Oh, rupanya orang tua kamu kolektor parang antik. Dengan tersenyum Mbah Warsono kembali menyerahkan keris yang dipegang. Di saat itu juga aku mengambil kesimpulan untuk menyerahkan benda itu pada Mbah Warsono. Karena aku yakin dia merupakan orang yang tepat untuk menyimpannya. Kamu yakin, Mbah? Tanya Mbah Warsono kembali dengan tatapan mata tajamnya. Sangat yakin, Mbah. Karena memang bukan itu yang saya butuhkan. Saya hanya ingin membuktikan peradaan yang gaib memang nyata adanya. Tapi saya mencoba menselaraskan dengan ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama ini. Jadi, untuk semua kejadian yang terjadi dan terlihat jenggal, tidak serta-merta kita melihatnya dari sisi kaib. Tanpa berusaha mencari penjelasan dari sisi ilmiah. Terlihat kembali anggukan kepala dari Mbah Warsono. Tanda dia mengerti dengan maksud ucapanku. Sekarang, apa yang akan kamu tanyakan? Tanpa berbahasa pasir lagi, Minto segera menjelaskan runtutan peristiwa yang terjadi di mes, hingga peristiwa-peristiwa aneh yang mengiringi perjalanan kami. Jadi, sekarang kalian tinggal di mes tua itu? Eh, iya, Mbah. Jawab kami hampir serempak. Sebenarnya mes itu milik sebuah keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Sebelum akhirnya dibeli oleh perusahaan tempat kalian bekerja. Semua cerita yang kamu dengar dari Hesti, tentang dia yang jendak dan orang tuanya yang sudah bercerai, itu sama sekali tidak benar. Maksud, Mbah? Aku merasa, keterangan yang Mbah Warsono berikan semakin menarik, hingga aku lupa akan rasa sakit di tubuh ini. Usia saya sekarang hampir 107 tahun. Mungkin usia Hesti sekitar 75 atau 85 tahun. Orang tua Hesti mewarisi kekayaan turun-temurun dari keluarga besarnya. Keanehan yang saya lihat dari keluarga besar ini. Selalu ada kematian bayi di setiap anggota keluarga yang sudah memiliki keturunan. Semua kematian dan prosesi pemakaman dilakukan secara tertutup. Belum lagi, perlakuan kasarnya terhadap hewan, terutama kucing dan anjing. Warga sekitar semakin lama semakin tidak nyaman dengan ritual-ritual aneh yang dilakukan pada saat malam-malam tertentu. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah suatu bentuk perjanjian dengan setan. Kami terdiam seakan tidak percaya mendengar sebuah kisah masa lalu, mes yang begitu hitam. Sehitam kejadian-kejadian yang selalu menghantui kami selama tinggal di mes tua itu. Hingga akhirnya, kemarahan warga memuncak dan tidak bisa menerima hal seperti itu ada di desanya. Pernah beberapa kali beberapa warga mencoba menghabisi kedua orang tua Esti. Tapi selalu gagal. Gosip yang berkembang mengatakan, kedua orang tua Esti memiliki sebuah ilmu yang membuatnya sulit untuk dibunuh. Hingga akhirnya pada suatu hari, tersiar kabar orang tua Esti, mati terbunuh di rumahnya sendiri dengan tubuh penuh luka dan tidak berkepala. Hanya menyisakan Esti yang menangis, meratapi kepergian orang tuanya. Mbah Warsono terdiam sesaat dan memasukkan keris tua itu ke dalam kotak tua yang terbuat dari kayu jati. Akhirnya, mereka dimakamkan di sekitar rumah mereka sendiri dengan ikut serta menguburkan semua barang yang biasa dipakai untuk ritual bersama mereka. Esti yang tidak nyaman dengan segala jemoh warga akhirnya memutuskan untuk menjual rumah tersebut kepada salah satu warga, lalu keluar dari desa tersebut dan lenyap entah kemana. Pembeli baru rumah tersebut tidak bertahan lama menempati karena berbagai macam gangguan dan membiarkannya kosong. Setelah melewati beberapa kali proses jual-beli akhirnya, kini rumah tua itu sudah menjadi milik salah satu perusahaan di mana sekarang kalian menempatinya. Ucap Mbah Warsono mengakhiri semua kisahnya tentang mes ini. Benar-benar sebuah kisah di luar pemikiran kami. Rasanya semua rasa lelah dari perjalanan ini terbayar lunas dengan sebuah kisah yang menarik. Lantas bagaimana Mbah bisa yakin dengan Esti yang kami temui adalah Esti yang Mbah maksud? Tanyaku dengan sedikit rasa khawatir Mbah ini salah menerka Esti yang kami maksud. Dari semua penjelasan yang kamu jelaskan tadi hingga saat kamu melihatnya menuju ke sebuah satu tempat perjanjian dengan setan. Saya sudah bisa pastikan bahwa itu Esti yang dimaksud. Saya sudah terlalu tua untuk dibodohi dengan parasnya yang mungkin masih muda. Bagaimana mungkin bisa masih muda Mbah? Kini Minto ikut bingung dengan penjelasan Mbah Warsono. Apa yang tidak mungkin? Apakah saya sudah terlihat seperti laki-laki tua yang berumur seratus tujuh tahun yang membedakan hanya caranya? Saya masih terlihat seperti ini karena prosesi kanurakan saya sedangkan Esti itu semua karena prosesi ritualnya dengan setan. Terlihat Minto dan Mastikin saling berpandangan sedangkan aku hanya tertunduk terdiam menyesali semua yang telah aku lakukan. Nak Reza saya bukan ahli agama atau orang pintar tapi ada baiknya Nak Reza bicarakan semua kejadian yang Nak Reza lakukan. Semoga ada jalan keluar dari semua ini. Saya cuma bisa menjelaskan bahwa tiga kelopak bunga yang kamu makan adalah sebuah tanda akan ada tiga tumbal yang telah kamu setujui untuk dikorbankan. Setelah berbicara cukup panjang lebar tentang segala hal yang berbau hal-hal goib. Hari tidak terasa mulai beranjak sore dan kami memutuskan untuk berpamitan pada Mbah Warsono. Dengan berbagai macam pertimbangan akan keselamatan kami akhirnya Mbah Warsono memutuskan untuk mengantar kami sampai tempat dimana mobil kami terparkir. Ada hal yang ingin saya tunjukkan pada kamu ucap Mbah Warsono. Tangan kanan Mbah Warsono terlihat menutupi kedua mataku sedangkan tangan yang kiri terasa seperti mencintikan jari jemarinya di kepala seperti layaknya orang yang sedang menekan tombol keyboard buka mata kamu secara perlahan dan coba lihat ke arah deretan pohon besar di depan kamu. Dengan sangat perlahan aku coba untuk membuka mata dan mencoba melihat seperti petunjuk yang diberikan oleh Mbah Warsono. Hal pertama yang aku rasakan adalah penglihatanku seperti berbayang-bayang hingga akhirnya semua terlihat begitu jelas dan nyata. Aku bisa melihat beberapa makhluk yang menyerupai dengan tubuh kerdil hilir mudik berjalan memasuki hutan. Ada beberapa di antaranya yang terlihat membawa ikan di tangannya. Mungkin mereka merasakan bahwa kehadiran mereka bisa dilihat dengan suara yang hampir menyerupai pepek terlihat. Mereka dengan serempak berlari menembus lepatnya hutan dan menghilang. Kini Mbah Warsono menutup kembali penglihatanku dengan telapak tangannya. Mulutnya seperti komat kamit dan mengakhiri dengan sebuah alusan di kepalaku. Itu salah satu contoh kehidupan yang menemani saya tinggal di hutan ini. Tidak semuanya yang berbentuk koib itu jahat dan menyesatkan. Sambil tersenyum Mbah Warsono mengambil sesuatu dari kantong celananya dan menyerahkannya padaku. Serahnya berpesan untuk membuktikan apa yang pernah dijelaskannya mengenai Hesti dan Mestua itu. Setelah kamu membuktikannya tolong kamu buang benda ini dengan sendirinya dia akan kembali pada saya. Ucapnya sambil melangkahkan kaki menembus dan menghilang dalam hutan yang mulai tertutup kabut dalam kegelapan. Ini adalah sebuah puncak dari perjalanan dan sebuah puncak pembuktian. Tepat jam 11 malam kami tiba di kediaman Pak Suku. Sebuah prosesi ritual ternyata telah kembali dilakukan oleh Pak Suku dengan dibantu oleh beberapa warga desa. Kami hanya bisa menunggu semua prosesi itu sampai selesai hingga akhirnya sebuah kabar mengembirakan datang. Indra yang sudah terbaring tidak sadarkan diri dalam beberapa hari kini sudah mulai kembali sadar. Raut wajah kegembiraan juga terlihat dari wajah Pak Suku. Mungkin dia merasa senang karena telah berhasil menyelesaikan semua prosesi ritual penyelamatan dengan hasil mengembirakan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Indra Pak? Minto mencoba mencari tahu penyebab Indra bisa tidak sadarkan diri selama itu. Nah Indra ini hanya tersesat seperti layaknya kita tersesat hanya dimensinya saja yang berbeda. Ditambah lagi ada gangguan makhluk halus yang berupaya menghalangi Indra untuk kembali ke tubuhnya. Terang Pak Suku mencoba memberi penjelasan berdasarkan penglihatannya. Setelah beristirahat dan menyerahkan sejumlah uang kepada warga desa sebagai bentuk rasa terima kasih kami. Akhirnya keesokan harinya kami berpamitan untuk kembali pulang ke Mes sebuah tempat yang menjadi awal dari semua perjalanan ini. Sebenarnya apa yang kamu alamin Indra selama kamu tidak sadarkan diri. Hembusan asap rokok tebal seakan membuang semua rasa penasaranku akan secara mes dan sosok Hesti yang misterius. Semua terasa gelap sah. Hanya kegelapan yang aku temui ketika aku terbangun dari tidur. Sosok kamu yang sebelumnya terbaring di sampingku seakan lenyap tak berbekas. Aku benar-benar bingung sah. Benar-benar kehilangan arah. Indra mencoba menerangkan semua itu dengan rasa ketakutannya yang dalam. Jari cemari tangannya yang terselip sepatang rokok terlihat bergetar. setiap helaan nafasnya berupaya menghilangkan semua kejadian buruk itu dari memori pikirannya. Sejujurnya aku mendengar kamu di saat prosesi ritual yang dilakukan oleh pasuku. Itu memang aku sah. Aku melihat kalian duduk sangat jauh di tempat yang sangat terang. Mungkin di telinga kamu suaraku seperti sebuah pisikan. tapi kenyataan yang terjadi aku berteriak sebisa-bisanya agar kamu bisa mendengar semua ucapanku. Sosok-sosok hitam seperti kera itu benar-benar menakutkan. Keinginanku untuk mengampir kalian aku urungkan karena rasa takut akan sosok itu mengalahkan keberanianku. Hingga akhirnya di waktu yang lain aku kembali melihat cahaya terang itu tanpa ada satupun sosok makhluk hitam yang menghalangi langkahku hingga akhirnya aku tersadar dan mendapati diriku sedang berada di antara pasukku dan warga desa lainnya. Ada nada kelekaan yang Indra rasakan ketika kata-kata terakhirnya terucap syukur syukur syukurlah indra andai terjadi apa-apa dengan kamu aku merasa sebagai orang yang paling bersalah ucapku sambil berusaha merangkul bau indra jadi bagaimana saya kamu udah puaskan terlihat minto menolehkan kepalanya sambil tersenyum tinggal sebuah pembuktian jawabku sambil mengeluarkan sebuah cincin yang diberikan bahwar sebaiknya kita mampir dulu ke tempat makan SD sebelum menuju ke mes kebetulan perut kita sama sekali belum terisi usul minto yang langsung kami setujui seperti biasa yang kami temui tempat makan yang dikelola oleh SD selalu penuh dengan pembeli tidak siang ataupun malam tidak hari libur ataupun hari kerja seakan-akan daya tarik rumah makan ini begitu besar entah orang yang datang ke tempat ini karena kelesatan makanannya atau mereka hanya terpikat oleh paras dan kemolekan tubuh SD setelah memesan beberapa makanan dan menyantapnya kami menunggu kehadiran sosok primadona rumah makan ini hingga akhirnya setelah menunggu beberapa lama sosok yang kami nantikan itu hadir dengan sejuta pesonanya tubuhnya yang molek selalu menunjang apapun bentuk pakaian yang dikenakannya senyum indahnya yang selalu terpancar dari wajahnya seperti menghipnoti setiap para pengunjung yang ada andai kami tidak pernah bertemu dengan bahwar sonok mungkin kami akan kembali menelan ludah dalam-dalam menahan semua nafsu yang kami rasakan tatapan mata SD perlahan terhenti sejenak ke tempat dimana kami duduk senyum ramah yang biasanya selalu menyambut kedatangan kami kini seolah-olah menghilang mungkin dia masih menyimpan dendam atas rasa malu yang dirasakan atas peristiwa yang pernah terjadi di mes mataku menatap Indra dan mas dikin sekedar memberi kode kepada mereka untuk mengenakan cincin yang diberikan oleh bahwar sonok gak mau kamu aja aku masih trauma melihat sesuatu yang menakutkan ucap Indra menolak penawaran yang aku ajukan sama seperti pak Indra saya juga gak mau hingga akhir tatapan mataku menatap Minto yang sepertinya menunggu penawaran yang datang dengan berlahan Minto mengenakan cincin di jarinya dan dengan sekejap juga melepaskan kembali astagasa sumpah aku mual pulang yuk ucap Minto sambil memalingkan pandangannya dari SD yang terlihat sedang tertawa melayani pembeli tertarik tertarik dengan ucapan Minto segera aku kenakan cincin pemberian bahwar sono itu dan tepat seperti yang dirasakan oleh Minto aku pun merasakan hal yang sama seorang wanita tua dengan kulit yang terlihat sudah keribut sedang berdiri mengenakan pakaian layaknya anak muda terlihat sedang tertawa bercanda dengan gaya genitnya bisa membayangkan apa yang aku saksikan ini dengan apa yang pernah hampir aku lakukan dengan wanita ini rasanya ingin memutar semua waktu itu dan menghapus bagian yang merekam semua kejadian itu wah benar-benar gila ini benar-benar gila mas dikin tolong bayar pintaku sambil menyerahkan beberapa lembar uang lalu segera berancak pergi diikuti Indra dan minto sesampainya di dalam mobil wajah minto terlihat agak sok dengan apa yang sudah dilihat begitu juga dengan Indra dan mas tigin yang berubaya untuk tidak menanyakan apa yang sudah kami lihat ternyata mbah war sono itu tidak bohong aku hanya terdiam mendengar pernyataan minto hingga akhirnya mobil yang dikemudikan mas tigin tiba di mestuwa tempat dimana kami tinggal saya balikin mobil kerental dulu pak ucap mas tigin begitu kami turun dari dalam mobil dengan langkah berat minto membuka pintu rumah sambil memperhatikan debu-debu yang terlihat mengotori meja rupanya sudah terlalu lama kami meninggalkan mes ini tanpa sama sekali persentuhan dengan manusia udara udara di dalam ruangan yang sebelumnya terasa dingin dan lembab kini terasa semakin dingin dengan bau layaknya sebuah ruangan kosong yang lama sudah tidak berpenghuni aku mandi dulu ya sa ucap indra sambil berlalu menuju kamar mandi terlihat minto membawa pakaian kotornya ke dalam kamar dan aku masih terpaku sendiri di ruang tamu memandang setiap detail sudut ruangan sambil membayangkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di mes ini seperti apa yang pernah diceritakan oleh Mbah Warsono sungguh tragis ucapku pelan setelah membayangkan semua peristiwa yang pernah terjadi dan malam ini aku akan membuktikan apa yang pernah dikatakan oleh Mbah Warsono apakah aku akan melihat sosok penghuni mes ini tepat jam 9 malam kami memutuskan berkumpul di ruang tamu ditemani teh manis yang sudah disiapkan oleh Mas Dikin kami berembuk cukup lama membahas rencana kami untuk mengetahui sosok apa saja yang selama ini mengatui kami penawaranku pada Mas Dikin Indra dan Minto berakhir dengan penolakan kini hanya aku sendiri yang menjadi calon semua pembuktian ini bagi aku rokok Ndra dengan tangan sedikit gemetar aku mulai menyelut rokok dan mengembuskan asapnya yang pekat rasa takut dan penasaran kini seperti berpadu menjadi satu sejenak aku terdiam mencoba menghimpun keberanian dengan memandang cincin yang sengaja aku letakkan di atas meja sebesar apapun rasa takut yang aku alami aku harus berani ucapku dengan nada meninggi lalu segera mengenakan cincin pemberian bawar sono sak terlihat minto sedikit ragu untuk mengikuti langkah kakiku yang bergerak menuju ruang tengah berisik to ucapku sambil memberikan tanda kepada minto untuk menghentikan ucapannya baru saja aku mencegah minto untuk berbicara lebih lanjut tatapan mataku menangkap sosok seorang wanita tanpa kepala dengan rantai kaki menimbulkan bunyi kemerincing di lantai terlihat mengambang memasuki kamar minto lehernya yang terlihat masih menampakkan rempesan darah seketika membuat nyali kemenciut dan memutuskan untuk segera melepaskan cincin pemberian bawar sono ini cukup cukup aku percaya dengan omongan bawar sono teriaku sambil melangkahkan kaki keluar rumah setelah menatap kembali cincin pemberian bawar sono akhirnya aku memutuskan untuk membuangnya sejauh-jauhnya sejauh ucapan terima kasihku untuk bawar sono yang telah membantuku menyingkap semua misteri ini dan menghilangkan semua rasa penasaran yang aku rasakan malam ini kami terdiam menatap gelapnya langit malam dengan sebuah kenyataan bahwa di mes dua ini kami hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata hanya ada beberapa pilihan untuk menyikapi ini semua hidup berdampingan dengan risiko ketakutan yang selalu menghantui atau pergi meninggalkan semua ini dengan sebuah hasil pembelajaran dari sebuah pembuktian dan malam ini hanya menyisakan sebuah perbincangan kecil yang bisa aku sepakati dengan sesuatu yang koib yaitu sebuah tumbal oke sobat beri semuanya cukup sampai disini dulu ceritanya nantikan kisah selanjutnya pada video yang akan datang untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe like dan juga komen nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap di channel bris horror selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.